Ratusan kendaraan relawan yang mengangkut bantuan logistik untuk korban gempa terjebak macet akibat longsor yang menutupi jalur Trans Sulawesi. Dinas PU Kabupaten Majene menurunkan alat berat mengevakuasi material longsor. Meski sudah bisa dilalui, petugas memberlakukan sistem buka-tutup. Ratusan kendaraan relawan yang mengangkut bantuan logistik korban gempa Senin siang terjebak kemacetan panjang. Jalur Trans Sulawesi di Desa Onang Utara kecamatan Tunggu Sendana Majene, Sulawesi Barat, Longsor. Material longsor termasuk bongkahan batu besar menutup seluruh badan jalan dan menyebabkan jalan tidak bisa dilalui. Akibatnya antrean kendaraan mengular dan menyebabkan kemacetan hingga 10 km. Longsor disebabkan gempa susulan yang masih terjadi beberapa kali. Tadi menunggu disini Pak? Dari jam 6 pagi Pak sampai sekarang. Ini kenapa ini Pak? Sampai menunggu lawan begini. Menurut informasinya di depan ada longsor. Kita tujuannya mau ke Mamuju, Sulawesi Barat. Mau jenguk keluarga ya? Mau bawa logistik. Kalau ini longsor tadi sekitar jam 5.30. Iya. Batunya setengah. Jadi ini batunya sangat besar dan menunjukkan alat berat. Dan sementara alat berat bekerja. Mudah-mudahan secepatnya bisa tembus itu mempermudah melancarkan arus pendistribusian logistik. Setelah tiga unit alat berat dinas PU Kabupaten Majini diturunkan pada Senin sore, jalur Trans-Sulawesi akhirnya bisa dilalui sebagian. Namun proses evakuasi material yang masih menutupi separuh jalan masih terus dilakukan. Antrean kendaraan masih terjadi sepanjang 5 km. Petugas masih memperlakukan sistem buka-tutup jalur untuk mengurai kemacetan. Dari Kabupaten Majini Sulawesi Barat, Ali Muhtar, melaporkan.